Hai ini di depan saya ada lebah madu sahabat ya tuh bisa dilihat nggak dukannya udah terbang tadi keganggu oke bisa dilihat halo halo wah wuh wuh mantap sahabat woi gede banget uuh t uuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berpetualang lagi Ini di depan saya Ada lebah madu Bisa dilihat Oke lebah ini Baru membuat sarang Sarangnya belum jadi Tapi coba kita cek dulu ya Kita cek dulu ya Ini mohon maaf ya Saya megang kamera sendiri Ini kita cek Sekali lagi mohon jangan ditiru Kita cek Belum ada ya Baru membuat sarang Baru mau jadi sarangnya Oke sahabat kita lanjut berpetualang Terima kasih telah menonton 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 Mantap Ini apa? Cicin mal Ntar sempat Cari ini dulu batang dulu mantap gede banget ini mantap gede banget ini deket ya gila ini cenderung pasir sahabat tapi serangannya sangat cepat sahabat lihat lihat matap jumbo sekali sahabat bentar bentar ya cuma ingin mengetahkan doang ya lihat sahabat teketin lagi lihatin sambil apa namanya desisan suara ya suara angin itu ya gila kedengaran lebih dekat oke pelan-pelan aja kameramen gila bentar ya cuma ingin mengetahkan doang ya oke jadi ulur cincin sahabat ulur ini memiliki bisa sahabat ya mantap sahabat gede juga keren ya sahabat ya bentar bentar sahabat bentar 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 kenalkan dulu ya oke lihat sahabat dekatin oke cincin mas atau dendrofila ya sahabat ya ulur ini memiliki bisa menengah sahabat ya apabila imun kita tidak fit ya itu bisa mengakibatkan fatal juga sahabat ya kalau terkena gigitannya ya oke kita coba tangkap dulu kepalanya serangannya cepat sekali sahabat harus hati-hati sahabat oke ulur ini cenderung pasif sahabat ya tidak terlalu agresif tapi dia memiliki bisa juga sahabat oke kita akan coba tangkap dulu bentar bentar wow nyakut santai santai sahabat ya oke sahabat lihat santai sekali sahabat ini saya harus agak hati-hati sahabat ya oke silahkan pelan-pelan sahabat ya sini sini sahabat kan oke kita tenangin dulu sahabat dia kalau gak apa-apa dia lagi posisi siap untuk menyerang kita cari posisi yang enak dulu sahabat oke di sahabat sini oke hampir santai sampai oke mantap oke sahabat lihat mantap ini cukup jumbo ya sahabat ya bagi ular apa cincin emas ini atau dendrofila ya sahabat ya oke sahabat ular cincin emas ini kulitnya udah mulai tua ya udah menua ya ini mau shading nih sahabat tuh lihat lebih dekat sahabat tuh udah tua nih udah mau shading atau ganti kulit sahabat ya udah pada tua semua wih mantap sekali lagi sahabat jangan ditiru ya saya cuman ingin memperkenalkan ular asli daerah kita ya sahabat ya wih mantap sahabat lihat ini dia suka membangsa apa tikus pohon ya burung ya keseharianya dia di atas pohon ya sahabat ya oke mantap oke diperjelas dulu kita akan rilis lagi ya sahabat dendrofila atau ular cincin ya sahabat ya biasanya masyarakat tuh bilangnya ular uling ya uling atau ulang ya karena belang juga dia coraknya ya ini perbedaannya sahabat kalau ular cincin tuh apa sih si belang kuningnya ini kecil gini ya jadi kayak cincin gitu kan makanya disebut ular cincin emas karena belang kuningnya kecil sahabat tapi kalau misalnya si belangnya rata tuh ukuran segini hitam segini kuning segini hitam segini kuning itu baru ular uling sahabat ya kalau ular kayak seperti ini nih ular cincin emas berbeda tentunya sahabat ya ini berbisa rendah kalau eh pat ini berbisa menengah kalau ular uling itu berbisa tinggi oke sahabat kita lepaskan lagi wuh tat kanceng sekali oke terima kasih oke diperlihatkan oke terima kasih yuk kabut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih